program khusus seperti MSignet ini, maka yang pasti ini tidak gratis ya. Seperti ini ya, kemudian kita foto, kita juga bisa coret-coret ya, cuman kalau tidak punya stylus akan report ya, tanda tangan di kertas tadi ya. Jadi gerakan mouse kita juga jadi jauh lebih sedikit dibanding tadi. Save, dia otomatis menyiapkan tambahan sign di belakangnya, gampang kan? Tanda tangan PDF sekaligus, kadang-kadang kita butuh untuk taruh paraf atau tanda tangan di PDF dalam jumlah yang banyak ya, jadi berlembar-lembar mungkin ada ratusan ya. Kalau kita pakai cara yang tidak efektif, mungkin akan lebih melelahkan ya. Nah sekarang kalau misalnya kita gunakan program khusus seperti MSignet ini, maka yang pasti ini tidak gratis ya. Soalnya kita hanya untuk mencoba ya, dan ini hanya 30 hari ya. Nah kalau kita mau gratis, mungkin kalau yang terbiasa menggunakan handphone atau tablet yang ada stylusnya, maka tinggal dilakukan dengan menggunakan stylus ya. Tapi tetap pasti juga akan cukup melelahkan. Nah kalau kita mau metode seperti stamping saja, mungkin kita akan pakai bantuan Adobe Acrobat ya, yang biasa kita pakai. Nah Adobe Acrobat ini juga ada berbagai versi ya. Nah ini adalah salah satu contoh namanya Adobe Acrobat Reader DC ya. Jadi seperti ini ya. Nah kita sekarang ada file contoh ya PDF, ada 5 lembar. Nah kita akan coba masukkan tanda tangan. Tanda tangannya adalah di sini ya, yang tanda sign document ya. Kita bisa tanda tangan dulu di kertas seperti biasa ya. Seperti ini ya, kemudian kita foto. Nah selanjutnya kita klik sign, kemudian add signature. Nah di sini sebenarnya kita juga bisa coret-coret ya. Cuman kalau tidak punya stylus akan report ya. Jadi kita pakai hasil dari tanda tangan di kertas tadi ya. Lakukan trickline ya. Nah kita pilih resolusi yang paling kecil aja. Nah seperti ini ya, ini sudah masuk. Kemudian kita apply. Nah ini sudah bisa kita taruh ya misalnya di kanan bawah. Nah kemudian kita ganti halaman. Kita scroll atau ketekan ini. Kemudian kita klik lagi. Jadi ada satu kali klik. Pilih tanda tangan, klik kedua. Kemudian langkah ketiga adalah menempatkan tanda tangan. Kita scroll lagi. Kemudian klik pertama, klik kedua. Kemudian menempatkan tanda tangan ya. Jadi dengan jumlah klik sebanyak ini juga jarak antara tombol sign dengan tanda tangan. Ini pasti juga akan melelahkan ya. Jadi saya akan coba menunjukkan trickline ya. Misalnya kita pakai jangan yang akrobat reader DC ya. Kita coba pakai yang akrobat reader 11. Ini adalah akrobat reader 11 ya. Nah pertama-tama kita atur tampilan dari lembar kertas ini menjadi satu halaman ya. Seperti ini ya. Jadi sekali scroll kita dengan mouse. Maka dia langsung ke halaman berikutnya, berikutnya, berikutnya ya. Nah itu langkah setting yang pertama. Kemudian kita coba pakai tangan tangannya ya. Tampilannya seperti ini ya, mirip-mirip. Nah kita pilih yang use an image ya. Kemudian kita browse. Nah kita pilih file tadi ya, yang sama ya. Nah seperti ini ya, kita accept. Mirip ya, caranya mirip. Ini kita klik di sini, satu. Kemudian kita scroll halaman dua. Nah ini ada, klik lagi satu kali. Tapi kita sudah bisa menempatkan langsung dari tangan ya. Jadi begitu scroll, klik satu lagi dari tangan. Berarti ini dengan akrobat reader versi ini kita menghemat satu klik ya. Karena ini akan dilakukan dalam jumlah banyak, maka kita harus lebih efektif ya. Nah ini ada jarak yang cukup jauh ya. Antara klik dari ini kemudian ke sudut kanan bawah seperti ini ya. Nah jadi kita lakukan trik lainnya. Caranya kita ubah settingan dari resolusi layar kita ya. Nah kita klik kanan, desktop ya. Kemudian display setting. Nah kita pilih monitor yang kita pakai. Kemudian ini ada resolusi aslinya. Kita pilih resolusi yang paling kecil aja. Misalnya 800-600. Nah kita keep change. Nah tampilannya akan besar seperti ini ya. Nah perbedaannya sekarang jarak ini menjadi jauh lebih dekat ya. Jadi gerakan mouse kita juga jadi jauh lebih sedikit dibanding tadi ya. Pergerakannya. Caranya sama. Jadi kita place signature. Kemudian kita taruh klik. Kemudian kita scroll. Place signature klik. Scroll. Place. Klik ya. Jadi dengan optimasi seperti ini langkah-langkahnya akan lumayan dihemat ya. Juga pergerakan mouse kita. Mengurangi kelelahan kita yang harus mudah-mandir menggunakan mouse dengan jarak yang lebih jauh ya. Nah setelah selesai kita save. Nah dengan menggunakan Adobe 11 ini. Begitu kita save dia otomatis menyiapkan tambahan sign di belakangnya ya. Jadi kita tidak repot-repot memisahkan mana yang sudah ditandatangkan dan yang belum ya. Kita save ya. Kembalikan UI. Ukuran semula. Sebenarnya ada juga cara lain ya. Misalnya kita tari dengan bug PDF. Nah seperti ini ya. Ada beberapa yang bayar atau ada beberapa juga yang online ya. Berarti kita harus mengupload dokumen kita ke internet ya. Dan itu mungkin keamanannya kurang terjaga ya. Jadi mungkin lebih baik kita gunakan cara yang sebelumnya ya. Antara kita menggunakan program yang berbayar atau kita optimasi cara tanda tangan kita. Yang sebelumnya biasa kita lakukan gunakan trik-trik yang sebelumnya tadi ya. Jadi tanda tangan PDF sekaligus gampang kan? Terima kasih telah menonton!